Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Citra Ayudhya Hai semuanya Balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di channel Jadi di video kali ini Aku mau review lagi Gengs Di video kali ini Sebelumnya, sebelum kita lanjut Ke reviewnya Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe Terlebih dahulu channel Citra Ayudhya Oke, langsung aja Jadi di video kali ini, aku mau mereview Salah satu produk Dari salah satu produk Favorit aku yang Selalu aku pakai dari dulu sampai sekarang Walaupun pernah berhenti Pakainya, apa itu? Disini aku mau Review sunscreen dari Wardah Disini udah ada SPF 30 nya Dan ini buat kulit Kering, dan Untuk menjaga muka dari paparan Sinar matahari Sebelumnya aku belum pernah pakai Sunscreen Keluar-keluar rumah Kemana-mana Aku belum pernah pakai sunscreen Terkecuali kalau Misalnya makeup Dan itu kalau di makeupin sama orang Itu masih dipakai sunscreen Tapi kalau aku sendiri Pribadi belum pernah pakai sunscreen Sama sekali Gengs Dan ini first time Aku pakai sunscreen Dan sekarang Sunscreen nya itu dari Wardah Oke, langsung aja Kita bakal review Sunscreen Wardah ini Buat kalian dengan si videonya ya Gengs Sekarang langsung aja Mau pakai sunscreen gel dari Wardah ini Disini dia SPF 30 Terus 0% alkohol Dan mengaduk vitamin E serta B5 Dan dia teksturnya tuh gel Dan bakal warna putih gitu Gengs Kalau dipakai di wajah Oke, jadi muka aku ini gak pakai apa-apa Cuma pakai krim siang doang Tadi pakai pelembab Dan sekarang aku mau langsung Pakain sunscreen nya Oke, langsung aja ya Gengs Gimana? Kira-kira di wajah Sedikit aja kayaknya cukup ya Gak usah banyak-banyak banget Langsung aja taca Sorry aku gak pakai kaca ya Gengs Jadi dia ini ngeliatnya ke Layar kamera Musung aja Baunya enak Gengs Baunya lembut banget di muka Dan teksturnya menurut aku bukan kayak gel sih Kayak krim-krim biasa gitu Gengs Oke Selesai Sudah dipakaiin sunscreennya sekarang Hmm Wanginya enak Gengs Dia agak Apa ya Ada harum-harum apa gitu Dan tapi ini kayaknya agak lengket di Muka Karena dia masih basah gak tau kalo ntar Setelah dia kering kira-kira lengket atau enggak di muka Oke Aku bakal nunggu ini sampai dia kering Kira-kira bakalan lengket atau enggak Tapi yang jelas kayaknya enggak A few moments later Oke jadi selamat lupa pemakaian sunscreen ini Gak ada efek apapun di wajah Karena memang dia fungsinya buat melindungi kulit wajah dari sinar matahari Disini udah tertera kalo udah mengandung UVA atau UVB Ya dia mengandung UVA atau UVB Dan yang aku bilang tadi dia 0% alkohol Jadi aman buat dipake di wajah Setelah pemakaian sunscreen ini bisa dipakein primer kalo kalian mau makeupan Tapi aku sih ini cuma mau buat dipake Beraktifitas keluar rumah Karena kan matahari sekarang lagi gila-gilanya banget ya Lagi panas banget Dan aku butuh banget ini buat ngelindungin wajah aku Oke enak sih gengs Teksturnya juga di wajah tuh lembut Ini udah kering ya gengs Dia gak lengket dan tetep mukaku Kerasanya lembab tapi gak lengket Dan dia kayak ngasih efek gak glowing gitu di wajah Mungkin karena dia Lembab ya gengs Begitulah Nah maybe di next video aku bakal Mereview Sunscreen lain tapi produk lain dari Wardah Nah kita akan lihat gimana Apakah dia bertekstur yang sama Atau enggak Terus ringan atau enggak di wajah sama kayak gini atau enggak Oke buat kalian semua Thank you yang udah nonton video ini Jadi ini review sunscreen war dari aku Dan ini rekomen buat kalian Dan ini harganya tuh 38 ribu Aku belinya Ya memang karena harganya segitulah ya Buat produk Wardah Masih bisa terjangkau Oke buat kalian semua yang suka sama video ini Jangan lupa di like Di komen di share videonya Serta jangan lupa di subscribe channel Cita Bantu aku semoga selalu semangat Bikin videonya dan terus konsisten Sama channel youtube aku Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oh iya mungkin Kedepannya aku bakal buat video tutorial masker lagi Atau enggak tutorial Apa aja deh yang bisa dijadikan tutorial Seputaran beauty Karena aku udah lama banget Nggak bikin tutorial masker Wajah Tradisional gitu gengs Atau enggak pake bahan-bahan Yang terjangkau bisa didapetinnya di rumah Oke Bye bye